Enggak, 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 berapa hari? Tiga sampai empat kali Nama yang pastinya, nama timnya itu apa sih sebenarnya? Kalau disebut itu nama timnya apa? Tahun 2013 akhir 2013 akhir, itu umur berapa? Tujuh tahun Tujuh tahun, nah ini salah satu musuh pepuyutannya Oh enggak Main downhill, dijadiin pelajaran aja sih buat ke depannya Halo, balik lagi dengan saya Ridwan Kete Di segmennya The Other Side Di channelnya VMX ID Dan tadi udah ngobrol sama Desmond di MX85 Sekarang kita ngobrol pembalap di MX125 Ini adalah salah satu adik dari pembalap nasional kita yang sudah malang lupa Dan sebentar lagi akan mengikuti jejaknya di motocross yang melintang juga Siapa lagi kalau bukan Arsenio Halo Apa kabar Arsenio? Baik Om Nah Gimana rasanya jadi Arsenio pembalap yang kenceng? Alhamdulillah Seneng sih Seneng ya? Nah Kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit nih Arsenio ini adalah adiknya dari pembalap nasional Yang sekarang lagi mau main di MXGP Alhamdulillah ya Arsenio ya Ini adalah adiknya dari Del Vintour Al-Farisi Nah kalau misalnya Arsenio ini Arsenio Al-Givari Iya Umurnya berapa sekarang? Aku 16 tahun 16 tahun Berarti 1 tahun lagi di 125 ya? Iya Ini tahun terakhir ya? Iya Terus mau ke MX2? Oke Emang harus lah Nah Itu Kita Stop dulu Masalah MX125 Kegiatan sehari-harinya Al ini ngapain? Kalau misalkan lagi gak balap Biasanya aku latihan motor Jam 10 pagi Sampai jam 2 siang Setiap hari itu? Enggak Berapa hari? Tiga sampai empat kali Tiga sampai empat kali Oh Tidak sampai empat kali Itu Sirkuitnya ganti-ganti Atau di mana? Ya seminggu bisa dua kali ganti sirkuit mungkin Oh gitu Yang paling sering di sirkuit mana? Di BSD Oh di BSD Oh Karena deket dengan rumah kali ya? Benar Soalnya kan kalau papa di Karawang ya? Iya Lebih tinggalnya lebih sering di Karawang ya? Kalau deket pabriknya ya? Iya Oh gitu Nah Sekarang ini Ini tuh yang Mungkin Apa ya? Pertanyaannya banyaknya ditanyain sama netizen Nama yang pastinya Nama timnya itu apa sih sebenarnya? Kalau disebut itu nama timnya apa? Aku yang salah RMS JNE Motocross Oh RMS JNE Motocross Itu yang nama yang Soalnya kan Kayak teman-teman di VMX lah Kalau bikin konten itu suka bingung Ini tuh timnya JNE-nya atau RMS-nya Ternyata RMS JNE ini bergabung Iya Oh gitu Itu pembalapnya selain ada Arsenio juga ada Siapa Tuta ya? Tuta masih? Tuta udah enggak Oh Tuta udah enggak Sekarang dia di RMS Oh sekarang Tuta di RMS-nya Kalau ini RMS Community ya? Iya Jadi sekarang sama siapa pandemnya? Sendiri si Om Oh sendiri? Oh sendiri Nah Awal mula balap Itu tahun berapa? Tahun 2013 Akhir 2013 akhir Itu umur berapa? 7 tahun 7 tahun Kalau 7 tahun berarti 65 ya? 65 dulu mulanya? Apa 50 dulu? 50 dulu Oh iya bener 50 dulu Ya 52 7 tahun Kan 50 itu sampai 9 atau 10 tahun gitu ya? Kalau enggak salah Iya kan Terus Berarti Oh memang jenjang karirnya Al ini dari 50 65 85 125 Atau enggak sempat main di 85? 50 setahun 85 Cuma setahun Gara-gara pandemi Oh iya ya Dari 2020 ya sempat-sempat mati Gara-gara pandemi Bener Bener Nah Baru jalan-jalan lagi Mungkin eventnya Boss Boss junior ya Yang di Pulau Gadung Pertahunan Itu juga Itu Duluan Al Apa duluan Orel? Gimana nih? Main seri 25 Duluan Al ya? Duluan aku Duluan Al ya? Karena Waktu itu harusnya Abang harus Mainnya masih harusnya 85 Cuman udah mulai naik ke 125 Nah ini salah satu Musuh Pupuyutannya Orel nih Ini fightnya selalu seru nih Sama Orel Rasanya gimana sih? Kalau misalkan lagi balapan Itu ada yang ngebuntutin terus Terus ada Pingin ngejar Terus rasanya kayak gimana sih? Ya Salus ya mbak ya Ada tegang-tegang Salus-salus gitu sih Itu hampir Hampir tiap balapan ya Kejadiannya ya Selama tahun 2022 ini Hampir tiap balapan MX 125 Atau MX junior Selalu Al Abang Al Abang Al Abang ya Ini poinnya Kayaknya bedanya Beda berapa sekarang Berarti sama abang? Abang Soalnya dia yang Saya satu Oh iya Gak ikut Moto2 nya Moto2 nya benar-benar Iya benar-benar Jadi Agak jauh ya Poinnya ya Sekarang Poin Tetap di Pertama ya Poin pertama ya Berarti target Jurnas jurnal besok main di Bekasi Yang ke jurnal Seri terakhirnya Seri finalnya Nah Sebenernya Oh ini Kalau ditanyain Backgroundnya Mungkin ada background Ngeliat dari Kakak Tapi sebenernya Papah itu Main motocross juga gak sih? Enggak Oh enggak Main downhill Oh downhill Justru Oh iya Sempat beberapa kali Kita ngeliat Om Dhani Itu mainnya downhill ya Oh gitu Nah Gara-gara ngeliat Kakak ini Apa yang paling pertama Bikin Al tertarik Ah aku mau ngikutin Kakak deh Kayak seru gue sih Seru ya Iya Ya Emang sih Karena Gak beda jauh juga Umurnya ya Beda berapa tahun Sama Pak Adil 5 tahun tuh Beda 5 tahun ya Masih medium Masih medium lah Masih Masih oke banget lah Nah Berarti Selain ngeliat kakak Cara bawa motornya Itu Belajarnya dari siapa Dapet ilmu Awalnya aku ikut Om Eric Om Eric Jakarta Motor Class Oke Awalnya dari situ Terus Dari situ Pindah ke Kageri Kageri Itu Inmos Inmos Oh Sekarang masih tetap Sama Inmos Masih Masih dibimbing Atau gimana Sekarang sih Sama Kak Adil sih Kadang-kadang Ke Inmos juga Jadi ada Dua masukan Yang berbeda lah ya Dari Kak Adil Mungkin sisinya Yang lebih ini Nah Balik lagi nih Ke pertarungannya Al sama Ariel Kan itu Deg-degan banget ya Pasti Emosi juga Aduh Kadang kesel Kadang gimana gitu Kalau misalnya Kedua kesel Kalau misalnya Pertama juga Nginggalin jauhnya juga Masih ada Perasaan kesel juga Cara Ngilangin keselnya Kalau misalkan Lagi Lagi enggak Lagi enggak Hoki lah Kayak gimana tuh Dijadikan Pelajarin aja sih Buat Kedepannya Dicari ya Karena Mungkin Kalau Berbeda Sama Keresek Mungkin Kalau di Motocos Strateginya Lebih main Betul 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 Tiga pertanyaan Terakhir Buat Arsenio Target 2023 Apa Mungkin Jualan nasional Lagi Oh iya Benar Jadi yang Terbaik aja sih Jadi yang terbaik lah 2023 Pokoknya targetnya Mungkin Ya tetap The best lah ya Dari Dapet jualan nasional Lagi Terus Ada selingan Buat main MX2 Novice Kan Tahun 2023 MX2 MX2 Langsung Oh jadi seling Terdiri dua Kelas mainnya Mungkin Oke cuman Yang di Apa yang dikejarnya Targetnya Jualan nasional 125 Masih Oke Nah Harapan buat Motor Cross Indonesia Apa Semakin maju Nah Benar sih Itu sih ya Dan Maju bareng-bareng Terus Ya Mungkin di Circuit Musuhan Lawan Tapi kalau di Pedok Hubungannya baik-baik aja Kan Gak ada Gimana Gimana dong Nah Pesan buat Adik-adik Yang nanti Mau ngikutin Jejaknya Al Semangat Sama Believe in your dream Masih Believe in your dream Mantap sekali Makasih banyak Waktunya Nanti kita Ngobrol-ngobrol lagi Di bawah Kita closing dulu Oke Nah teman-teman Buat teman-teman Yang mau belanja Barang-barang MX GTX Enduro Dan segalanya Tentang Delbuy Kalian bisa langsung Dateng aja Ke storenya PMX Yang ada di Cimahi Dan ada di Motovillage Kemang, Jakarta Kalau kalian mau belanja Online juga Kalian bisa langsung Kunjungin Tokopedia Beli-beli Shopee Dan Bukalapak Dan TikTok Shop Dan jangan lupa Follow social media Kita yang ada di Instagram Facebook Twitter Dan TikTok Jangan lupa juga Subscribe Like, comment, dan share Video ini kemana-mana Supaya kita bisa Undang-undang lagi Seperti hal ini Oke Dan kita pamit undur Kita bareng-bareng Sebut Keep safety and gaspul Sebut bareng-bareng Keep safety and gaspul 1, 2, 3 Keep safety Gaspul Matap Terima kasih Siap Selamat menikmati Selamat menikmati